Angsa Bertelur Emas Suatu ketika, seorang malaikat di surga memiliki seekor angsa. Ia merawat angsa itu dengan baik. Namun, saat si angsa bertelur, telur itu jatuh dari surga ke bumi. Setelah beberapa hari, seekor anak angsa menetas dari telur itu. Itu anak angsa dari surga. Ya, bertahun-tahun kemudian, di desa terdekat tinggallah seorang petani dan istrinya. Mereka amat miskin. Mereka hanya punya kebun kecil yang ditanami sayuran untuk mereka makan. Ia biasa menjual sayuran itu dan mendapat nafkah sekaligus makanan. Suatu hari, si istri berkata pada si petani, Tidak akan lebih baik jika kita sekali-kali makan telur? Kuharap kita punya angsa yang bertelur setiap hari. Si petani tak punya cukup uang untuk membeli angsa. Jadi, ia mengumpulkan sayuran dan pergi ke pasar untuk menjual semuanya. Berharap uangnya bisa untuk beli angsa. Ia membawa pulang angsa itu dan merawatnya dengan amat baik. Ia membuatkan kandang bagi si angsa untuk bertelur. Angsa ini akan menghasilkan telur yang dapat kukunakan untuk dijual dan dimakan. Pikir si petani. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, saat hendak mengambil telur untuk sarapan, ia terkejut melihat si angsa bertelur emas. Ia tidak tahu bahwa angsa itu berasal dari telur yang jatuh dari surga. Telur emas? Kalau ini sungguhan, aku pasti akan jadi orang kaya. Pikir si petani. Ia menjual telur itu di pasar dan mendapat cukup banyak uang untuk mengatasi segala masalahnya. Tapi ia merasa uang ia dapat itu tidak cukup. Jadi ia menunggu si angsa untuk bertelur lagi. Ia mulai merawat si angsa dengan istimewa. Tak lama, ia menemukan satu telur emas lagi. Ia dan istrinya amat senang melihat telur itu. Ia cepat-cepat mengambil telur itu dan bergegas ke pasar. Lagi-lagi ia mendapat uang banyak dari telur itu dan lantas dikenal sebagai orang kaya di desanya. Hari-hari berlalu dan lambat laun, si petani dan istrinya jadi makin kaya. Namun, pasangan itu juga berubah menjadi serakah dan egois. Mereka berdua menginginkan segala harta di dunia ini jadi milik mereka secepatnya. Suatu hari, si istri mengajukan rencana. Bagaimana kalau kita mengambil semua telur emas itu sekaligus? Si petani juga terpukau oleh usul istrinya itu. Jadi, mereka berdua memutuskan untuk memotong si angsa dan mengeluarkan semua telur dari dalam tubuhnya. Namun, keserakahan punya cara tersendiri memberi pelajaran. Mereka mengambil pisau besar tajam dan membelah perut si angsa untuk mengambil semua telur emas dari dalam sana sekaligus. Tapi, itu kesalahan besar. Mereka tidak menemukan satupun telur emas dalam tubuh angsa itu. Dan tak akan ada telur emas lagi untuk seterusnya. Angsa yang malang itu kehilangan nyawa dan suami istri itu kehilangan sumber kekayaan mereka. Seperti pepatah, keserakahan adalah kutukan.